Halo selamat malam selamat berjumpa lagi dengan channel dari Ojo apa kabar semuanya semoga masih dalam keadaan sehat ya di sini lagi kurang sehatnya sorry ya kalau suaranya mengganggu sekarang hari apa hari Jumat ya kita lihat komentar dulu maaf ya Bang ente bikin kesemua ini saya cuma mau tanya berapa waktu mendapatkan entes hari Bang Oh ini yang waktu bikin terapi akun ini saya waktu dulu 12 jam tapi sekarang 10 jam aja kalau ada halangan ya bisa kurangnya itu dua minggu jadi mitra belum pernah sekalipun main food enaknya nokrong dari area-resto Bang cepat dapet ya betul tambah modal kredit gedein kalau yang belum punya story nyalain semua layanan modal yang di tangan Bang bukan yang dompet kredit maksudnya nambah selesai biasa yang sendengkan pantat paling baru lah makanya apa nih saya nggak ngerti ini bisa diperjelas lagi kali nggak ngerti pertanyaannya nggak ada yang ngadain vaksin lagi ya tinggal datang aja ke puskesmaster dekat bilang aja mau vaksin daftar grab motor setahun berapa Bang biasanya lima tahun atau empat tahun yang lupa itu nonim tasuge alhamdulillah makasih ya hanya ada tiga nih aku nge-refer gue di rumah bisa aktif tapi di luar nggak bisa aktif kenapa ya bingung saya juga maksudnya nggak dapat orderan atau nggak bisa aktif kalau di rumah bisa aktif masa di luar nggak aktif mungkin nggak dapat orderan kali ya kalau di rumah dapat orderan di luar nggak dapat orderan gitu maksudnya Bang kalau nggak dikasih stroke gimana tinggal foto aja itu stroke yang ada di HP penjual bang saya level grab baru sebulan hari ini udah naik ke elite tapi lainnya baru baik aja gimana caranya biar nambah nggak usah ke GDC terusin aja dengan nilai penyelesaian penerimaan sekitar 100% terus rajin nonton video di grab Academy habisin tuh videonya jangan sampai ada yang nisah insya Allah nanti nambah sendiri tuh maksudnya maksudnya apa saya juga bingung nih siap Bang terima kasih phone-nya ya sama-sama nomornya ada lima nih komen pertama Bang edit videonya aplikasi apa ini aplikasi apa ya udah saya jawab disana ya di komentarnya yang yukat aplikasinya suaranya kayak teman hehehe lagi lagi kurang ini kurang sehat tumben sepi Bang ya agak hujan teman itu terus nyambi juga nyambi bikin konten jadi driver khusus itu caranya gimana ya kalau grab akan tinggal di matiin aja yang lainnya lain aja ya putnya nggak usah harus ngapa-ngapain itu Hai hari kau tim ada aplikasinya kamu terhubung dengan Google Map nya kenapa ya Bang terus juga sering tulisan tidak ada internet pada kalau saya coba nonton itu lancar kenapa ya saya juga enggak tahu masalah teknisnya tapi kalau yang pastinya mah and install grab-nya terus install lagi kalau nggak bisa juga coba reset factory itu bakal habis itu kan file-file anda yang pasti juga itu pasiin ya si grab aplikasi itu bisa berjalan di latar belakang ya kalau ada tulisan tidak ada internet itu biasanya dibatasi internetnya sebelumnya gimana lancar atau tiba-tiba kayak gini kan oke sudah habis Oh masih ada semua Bang udah semua barengan saya udah pada keluar lain-lain ya Alhamdulillah ya udah berarti tadi yang yang nanya tadi ya dia seperti amanan ada yang nah ini ya Nah ini ya ya udah Alhamdulillah kalau udah ini hari ini saya nge-grab cuman 10 orderan aja dapet 128 dari grab 123 ratus tip 5000 tapi tip tunai nya gede tadi 54.000 orderan terakhir saya batalin kenapa karena udah nggak kuat lagi tadi saya pulang juga minta air hangat buat mandi sama air hangat untuk diminum terus jemputnya juga saya ada di Duta Bintaro disuruh jemput ke rest area lihat aja saya udah pusing ya di sekian setelah mana dia ini dia salah satu kuncinya yang dapat tip itu yaitu modal kredit digedain jadi saya moda kredit digedain itu bukan supaya dapat orderan supaya dapat tip ini ya tip tunai nya 54.000 total pendapatan 182 belum beli bensin yang kemarin masih ada total sampai hari ini dua jutaan yang kotor versinya 18 nah ini yang pertama ini menurut saya kalau mau dapat tip itu ya pertama modal kredit harus gede biar dapat tunai itu terus yang kedua itu kita harus komunikatif solutif maksudnya kita ngasih solusi gitu jangan biasanya suka dengan driver yang pengennya buru-buru supaya balik lagi ke tempat nongkrongnya gitu kan daripada ngikutin kemauan pelanggan itu ya kalau saya nggak kayak gitu nih contohnya kayak gini ini ngantarnya itu ke arah utara lah ya terus minta ke arah selatan ke arah selatan itu break food ini tapi dulu di aplikasi di daerah pepabrik gitu dia bilang bisa nggak karena saya arahnya ke sana yaudah saya bilang ya nggak apa-apa terus saya duluan yang nyampe dong jadi saya saya chat saya udah sampai ya Pak maaf disini macet yaudah Pak nggak apa-apa jadi dia akan merasa merasa sudah nyusahin orang jadi kan biasanya suka gitu biasanya kalau dia merasa nyusahin orang ya biasanya orang suka ngasih nah terus yang selanjutnya ini lagi ya ini saya dapat orderan 500.000 MACD jadi awalnya itu dia cuman beli satu kantong jadi si MACD nya juga nggak mau tahu dah saya paling benci kali itu jadi saya tanya ini jadi saya gimana bawahnya ini Bang kalau kayak gini kata saya oh ya nanti saya diskusi dulu sama bos saya bisa pengen dan maki-maki rasanya jadi akhirnya disuruhnya saya pakai kardus pakai kardus gimana tas saya tali saya nggak punya juga udah terpaksa beli aja beli-beli tas satu lagi nah ini saya tas ini punya satu cadangan jadi customer satu belinya di aplikasi jadi saya chatnya maaf ini orang kayaknya nggak mau tahu dia jadi saya beli tas satu lagi yang ini ya supaya muat gitu Oh ya nggak apa-apa terus ya minta tolong cekin gimana mau cekin coba kesini udah dibungkus-bungkus gini saya bilang juga maaf kalau kami udah nerima dibungkus ini nggak bisa dicek tapi saya bisa tawarkan untuk bapak cek di rumah nanti kalau nggak ada yang beres saya balik lagi lah biar tahu tuh jadi oh nggak usah tadi mas nggak papa tolong bilangin aja jadi gitu apa kita tuh harus gimana ya ngomongnya harus baik-baik lah apapun dia requestnya gitu kita harus secara baik-baik juga bila perlu merasa dia apa merasa dia susah gitu atau merasa dia untuk ya seperti itu yang seperti saya bilang di awal tadi jadi saya fotoin nah ini bawa barangnya ini seperti ini Pak jadi perlu tas ini itu akhirnya dikasih belanjanya sekitar 500.000 tapi kan 475 470 465 dia nambahin tas satu kan jadi 470 uangnya pas 500 ya ambil aja untuk bapak oke Pak makasih ya tadi apa saja udah lihat ini ini pertanyaan ini masa saya membuktikan kan saya enggak ngomong kosong ya nggak ngebohong itu senang sama yang screen-screen bisa jadi screen-screen yang kemarin-kemarin itu kan kalau ini masa Google mana bisa dibohongin ini udah 73 km ya Nah ini ya sekitar alam surat tadi ini ke sini nih klas terjimbaran ini terus saya harus ke sini tadi saya nggak ingat apa kesini apa kesini nggak ingat ya itu otomatis harus ke sini ya so udah gitu disini kita harus masuk lagi jalan lah itu juga ngabisin waktu 5 menit atau 10 menit jalannya jauh tuh jangan salah nggak mungkin tuh setengah jam lebih pasti cuma untuk kedatang restoran pelanggan juga bisa marah kalau selama itu kalau misalnya ini kan tambah lagi kondisi nggak fit ya udah terpaksa dibatalkan yang penting kita utamakan kesehatan ya Oke sudah selesai ya jangan lama-lama Terima kasih sudah nonton konten diari ojol jangan lupa di subscribe di share di like di komen ini lagi di livingwood ya udah selamat menikmati Oke sampai jumpa di konten selanjutnya